Selamat datang kembali pemirsa di channel Youtube kami Vina Lafina Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hewan ternggiling, hewan yang banyak diburu karena sisiknya Tapi langkah baiknya sebelum melanjutkan video ini langkah baiknya pemirsa mengklik dulu subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya Hewan bersisik seperti ternggiling adalah spesies nocturnal yang dapat ditemukan di daerah tropis dari beberapa spesies ternggiling Salah satunya berasal dari negara Malaysia adalah ternggiling Sunda atau dikenal dengan nama ilmiahnya sebagai ternggiling manis Javanica Hewan ternggiling atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama pangolin, dan di Indonesia juga Malaysia disebut ternggiling Artinya sesuatu hewan atau spesies yang terus berguling-guling nasib hewan ternggiling sendiri kerap dijual belikan secara ilegal Karena penduduknya percaya ada keterkaitan tersendiri Sisik dari ternggiling kerap dianggap obat mujarab dan sering dijadikan obat herbal bagi penduduk Cina Sementara dagingnya yang kerap dianggap sangat bernutrisi tinggi dan lezat sering dimakan dalam hidangan Sayur berkuah dan masaka sejenisnya Tidak hanya warga Asia yang menyukai daging hewan bersisik ini Hewan ternggiling ini juga akrab di kalangan masyarakat Eropa antara lain negara Nigeria dan Afrika Dan penelitian di Cina disebut CG hewan ternggiling sebagai inang perantara virus corona ternggiling Dalam literatur folklor rakyat Malaysia spesies ternggiling Sunda rupanya terdapat dalam Literatur folklor masyarakat Malaysia Legenda tentang ternggiling disadur dari beberapa cerita asli Malaysia seperti ternggiling Sunda Di tahun 2017 terakhir, kasus rencana penyelundupan ternggiling terungkap di kota Riau Kenapa penyebab hewan ternggiling itu terus diburu? Kenyataan tentunya adalah ada permintaan hewan tersebut dari luar negeri Setiap permintaan masih ada, pasti perburuan Hewan ternggiling masih terus berlangsung Di Sumatera pada umumnya merupakan habitat penyebaran ternggiling Termasuk di sejumlah kawasan hutan di Riau Adanya mafia perdagangan ternggiling jaringan internasional Membuka meter rantai perdagangan di Indonesia Di Riau, misalnya, perburuan liar tidak hanya terjadi untuk jenis ternggiling Gading gajah dan harimau juga tak luput dari incaran pemburu Liar Ternggiling memang banyak terdapat di Riau Setiap ada yang meminta dari luar negeri Tentunya ini akan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah Lantas, untuk apa sebenarnya ternggiling itu? Pertama, dagingnya kemungkinan untuk jadikan makanan Tetapi isu paling santer adalah daging hewan ternggiling dijadikan untuk racikan obat tradisional di Cina Kalaupun selama ini disebutkan akan diselundupkan ke Malaysia Itu hanya transit semata Nantinya jaringan pemburu hewan ternggiling yang menampung di Malaysia Akan menjual kembali ke jaringan pemburu hewan ternggiling di Cina Inilah salah satu mengapa perburuan hewan ternggiling terus terjadi Karena adanya permintaan di dari pasar gelap internasional Selain daging hewan ternggiling untuk dijadikan obat tradisional Isunya sisik hewan ternggiling juga bisa dijadikan ramuan untuk bahan-bahan narkotika Sebagai mana diketahui, pada tahun 2017 terakhir aparat kepolisin menggagalkan penyelundupan ternggiling ke Malaysia Pertama, pihak TNI AL Dumai menangkap kapal yang membawa 102 ternggiling di perairan Bengkalis, Riau Dalam kasus ini, dua orang dijadikan tersangka Tak lama kemudian, polda Riau mengamankan 70 ekor ternggiling dari dua tersangka Dua kasus penangkapan ini ternyata masih memiliki hubungan jaringan pemburu yang sama Mereka sudah ditunggu di jalur pelayaran internasional di Selat Malaka Harga yang mereka tawarkan di tengah laut bisa mencalai 600 ribu hingga 1 juta per kilo hewan ternggiling dalam keadaan utuh Sedangkan mereka membeli dari warga hanya 30 ribu per kilonya Polisi juga menyebut pelaku penjual 150 kg sisik ternggiling di Sumut Telah membunuh sekitar 600 ternggiling dan polisi juga sitas 150 kg sisik ternggiling di Sumatera Dua pelaku ditangkap polda Sumatera gagalkan jual beli sisik ternggiling Polisi tangkap 2 penjual 5 kg sisik ternggiling Demikian video dari kami, semoga bermanfaat bagi sobat-sobatku semua Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya